Hari ini kita harus menegaskan posisi kita bersama para buruk, posisi kita bersama Roky Gerung. Karena hari ini rakyat kita mulai diadu domba, seolah-olah banyak yang konten terhadap kritik Roky Gerung. Seolah-olah terjadi keonaran di tengah masyarakat akibat kritikan Roky Gerung, padahal itu tidak ada. Hampir sama dengan Pak Adi Mulyadi, semua diatur dibikin demo. Hari ini katanya sih, mau ada Rp10.000, Rp10.000 demo, mana yang Rp10.000? Kita turun, Rangdani, Rangdani, mana Rangdani? Mana Rangdani, 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 dari diri. Jangan nanti Pak, nanti dikasih maupun saya. Datang ke sini untuk menunjukkan apa yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, mana itu yang 10.000 orang katanya mau demo untuk penjarakan Roky Gerung, tanggal 10 Agustus. Ini dikemukakan oleh relawan Jokowi. Beni Ramdani apa siapa itu? Anaknya DN Aidit. Kalau DN Aiditnya PKI ya. Katanya mau kerahkan 10.000 orang, pendemo, tuntut supaya Roky Gerung itu dipenjarakan. Tetapi 10 Agustus berlalu, kan tidak ada orang yang demo pada Roky Gerung. Hanya beberapa gelintir saja nenek-nenek yang mendatangi rumah Roky Gerung. Dikawal orang dekatnya siapa? Kayaknya Gibran. Fotonya ada bersama Gibran begitu. Lempar telur. Lempar apa begitu. Dan sama nenek-nenek itu pun dibayar 100.000 untuk 4 orang. Sialan kata nenek-nenek itu. Dan pada akhirnya hari kedua atau ketiga demo. Jadi mereka demo lagi ada beberapa gelintir orang. Demo lagi gitu kan. Ngaku juga relawan Jokowi. Akhirnya diusir oleh warga sekitar. Dan warga ini tampaknya mulai membela Roky Gerung. Jadi pemirsa modal membual para relawan Jokowi ini betul-betul akhirnya diledek para netizen. Disebut sebagai gerombolan pelongo cireng makin panik petugas mau tumbang. Yang Rp10.000 itu mana? CCA. Cerita cemburu atu. Kemudian ada juga yang mengatakan. Dana belum cair. Mi instan belum kebagian. Rp10.000 si Benny katanya dah gak tahan pengen tempur. Mana demo aja gak hadir. Jadi ledekan-ledekan kepada Benny yang sok-sokan seperti itu ya. Dipersoalkan sama Ahmad Khosinuddin ya. Ditantang dan lain sebagainya. Dan tampaknya gak ada yang berani gitu kan. Dulu diperkirakan bahwa mereka juga akan berani demo. Kemudian memanfaatkan para buruh yang demo. Tetapi semua orang siap dan mungkin karena seperti itu kondisinya. Nyali mereka kemudian ciut nyali. Ini mulut besarnya relawan-relawan Jokowi ya. Beritanya masih banyak pemirsa. Demo besar-besaran tuntut Roki Gerung. Ditangkap akan digelar 10 Agustus. 10.000 orang kumpul di Jakarta. Di Jakartanya mana ya. Ini para pembual relawan Jokowi ini ya. Mungkin sudah gak datang apa proyeknya sudah habis. Sudah mengering atau seperti apa. Tahu bahwa tanda-tanda kalah. Ya mungkin elit-elitnya tidak ingin berulah. Ya akhirnya gak ada darah untuk menyuplai para pendemo. Ya dan ini mungkin ya paniklah mereka ini. Mau apalagi sudah semakin kesini semakin nyata kepanikan dan kekalahannya itu. Tetapi 2 Agustus lalu beritanya memang sempat rame pemirsa. Demo besar-besaran menuntut Roki Gerung. Ditangkap akan dilakukan pada 10 Agustus 2023 mendatang. Itu ya dan peristiwanya pihak yang menginisiasi demo tersebut adalah relawan pendukung Jokowi. Relawan pendukung Jokowi. Mereka geram. Geram atau mau dapat proyek. Dengan ucapan Roki yang diduga telah menghina seorang kepala negara. Roki mengatakan Bajingan Tolol. Dan itu dikemukakan oleh Ketua Umum Barikade 98 yang juga salah satu relawan Jokowi. Yang katanya mau perang dan lain sebagainya itu. Beni Ramdhani yang mengatakan demo akan berlangsung di Jakarta dan sejumlah daerah. Khusus di ibu kota jumlah masa yang akan ikut demo mencapai 10 ribu orang. Karena menurut Beni, 10 ribu orang itu sesuai dengan tanggal pelaksanaan demo. Yakni 10 Agustus. Tapi ternyata omong kosong, membual. Enggak ada orang demo. Bahkan Roki Gerung juga malah ikut demo. Naik di mimbar komando, di mobil komando memberikan orasinya. Mana sih Beni? Inilah para pembuang. Gerombolan pelongo cireng, kata Beri. Makin panik karena petugas mau tumbang. Bila itu fekul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.